Sahabat Museum, sekarang kita di channel podcast kita akan bicara tentang yang bau-baunya nasionalisme Kira-kira seputar kebangkitan, kebangkitan nasional atau apalah Dan tema kita adalah tentang Pelabuhan Bima Kalau kemarin tim musium sudah jalan-jalan ke Bima, musium Gustu Bima dan sekarang kita akan bicara tentang Pelabuhan Bima Bersama kita ada Mbak Dini yang merupakan seorang arkeolog yang S2 beliau bicara tentang membahas Pelabuhan Bima Bagaimana kabarnya Mbak? Kita bicara tentang Pelabuhan Bima nih Mbak Basarkan hasil tesisnya Mbak Dina di Universitas Gajah Mada Nah Kenapa memilih Ini pilihan tesisnya karena ideologis atau karena objektifitas? Itu pertama karena saya ada keturunan Bima Oke Sering banget pulang pulang mudik tapi kok gak ada apa-apa nih Sementara saya kuliah arkeologi Oke Merasa gatal gitu kok gak ada yang bahas tentang Bima banyak Padahal arkeologi di Bima itu banyak Oke Terus yang kedua Terus yang kedua itu pembangunan di Bima itu sudah mulai meningkat banyak padat Dan itu adalah salah satu dorongan saya nanti ketika kita biarkan begitu saja ini situs-situs yang ada Artefaktual 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 yang ada itu akan hilang Tanda kutip itu nanti mulai tertransformasi Ya Dengan perubahan-perubahan yang ada begitu Dengan banyaknya pembangunan nanti itu mulai menghilang Saya takutnya itu yang saya takutkan Jadi saya rasa saya perlu untuk mendokumentasikan dengan penelitian Ya Mengkaji duluan sebelum itu menghilang Saya rasa itu penting sekali Sahabat Museum Kemarin tim museum itu Museum Jalan-Jalan Itu sudah sampai ke situs Wadupak Itu berada di Teluk Bima Mungkin teman-teman nanti akan melihat sendiri foto yang ditampilkan oleh tim terkait dengan Teluk Bima Nah Ada tidak kaitannya antara Situs Wadupak Teluk Bima dan Pelabuhan Bima Ada tentunya Jadi memang kalau secara lanskap Secara lokasi Itu Wadupak itu situs Wadupak berada persis di bibir Teluk Bima Di bagian utara Bagian utara di sebelah barat Sementara Pelabuhan Bima itu berada di dalam Menjorok ke dalam ke daratan Dia di dalam teluk Dalam teluk Pelabuhan Bimanya Jadi ini lokasinya itu memang jauh Tapi Kedua Situs ini sangat kontras Itu loh Ini adalah situs Hindu-Buddha Situs Wadupak ini Hindu-Buddha Tapi tidak berkembang menjadi sebuah peradaban Tidak menjadi sebuah tempat Komunitas Iya Sementara Pelabuhan Bima itu sudah menjadi kota utama perkembangan Bima Begitu Kota Kerajaan Bima Kemudian menjadi Kesultanan Bima Kemudian Nah itu yang menarik Ada Situs Wadupak yang jelas Ada pengaruh Hindu-Buddha Yang jelas yang Yang dibawa dari Jawa Atau dari India Itu pengaruh India itu Bisa ada di sana Tapi Di Bima itu tidak ada Di Bima tidak Kurang Iya Oke Kita bicara tentang geografis dulu Kenapa Pelabuhan Bima ini berkembang Sampai saat ini Pertama Itu karena adanya Pemerintahan Kerajaan Bima Tentunya Itu Kalau kita tarik ke belakang lagi Sebelum adanya Bima itu Mengenal namanya Masan Cuhi Ada pengelompokan-pengelompokan Yang akhirnya menjadi sebuah kerajaan Ada yang di tengah itu adalah Cuhi Dara Cuhi Dara yang kemudian Saya indikasikan adalah Asal-usulnya Kerajaan Bima Kerajaan Bima Iya Ini pelabuhan pertama kali Sekitar tahun berapa? Pelabuhan ini Kalau secara track di Data yang saya temukan itu Ada di abad 16 Di Tau Pairas sebenarnya Itu Tapi sebenarnya Kalau mis Kalau pelabuhan Bima ya Tapi kalau secara pelayaran itu Sebenarnya Sudah ada sebelumnya Tapi mungkin Ada kemungkinan Kemungkinan kecilnya itu Memang pelabuhan Bima ini Belum Belum berkembang Belum berkembang Seperti Sebagai sebuah Kota Maritim Yang disinggahi Mereka mungkin sampai ke Bibirnya saja Bibir teluk saja Yang masih di masa tuanya Masih masa Sebelum-sebelumnya Sebelum pelabuhan Bima ini Berkembang menjadi Sebuah kerajaan Ada kerajaan Dan kemudian menjadi Perkembangan Bima Begitu Oh berarti Dulu perkembangan Di tahun awal itu Dia hanya memanfaatkan Sisi luar Iya Dari teluk Bima Makanya Ya Situs paling tua itu Ada situs wadupai Wadupai Itu situs kita ratun berapa Abad Abad Sepuluh Masihi Sepuluh Masihi Tapi catatan Ada yang mengatakan Abad ketujuh Ada yang bilang Mengatakan abad lapan Ada yang mengatakan Abad sepuluh Tergantung perspektif kita Melihatnya Dari mana Begitu Ada yang lewat Menyamakan Mengandologikan dengan Candi di Bali Candi gua baca Terus Ada juga yang membaca Lewat prasastinya Di sana Begitu Itu situs wadupai Itu Menggambarkan Menggambarkan Apa mbak Kalau kita melihatkan Ada Dinding yang dipahat Dengan Apa namanya Dengan Gambar Aca Jiwa Ada Buddha Ada Ganesha Ada pundang berundak-undak juga Kalau saya melihat Dengan Menyambungkan Dengan Pelabuhan Itu kan menunjukkan bahwa Ternyata ada pelahiran Oke Ada Hubungan Bima itu Mendapat pengaruh Dari Keluar Keluar Bima Berarti Sekitar abad 7-8 Bima Sudah Sudah Disinggahi Ada disinggahi Dan proses itu Pasti Pasti panjang Panjang Itu berabad-abad Bahkan Untuk menjadi sebuah Peradaban Berarti Berarti ada periode lama Pelabuhan itu Yang ditunjukkan oleh Situs Wadupah Dan ada periode Yang lebih Baru lagi Yang Dimana menunjukkan bahwa Pelabuhan Bima Yang sekarang Yang mau krisis sekarang Oke Berarti Kalau dulu Dengan bukti Situs itu Bahwa sebenarnya Sudah ada Perdagangan Lintas Wilayah Iya Kemungkinan besar itu Dari mana Ini lumayan kompleks Kalau saya berbicara ini Kita akan membicarakan Jalur Rempah Jalur Rempah Jalur Rempah Yang Jalur Sutra Kemudian Jalur Rempah Sampai ke Nusantara Itu kan dulu Ada Malaka Iya Dari Sumatera Kemudian nanti Turun ke Jawa Ini kita Membicara Jalur Selatan Sisi Barat Iya Sisi Barat Sumatera Iya Kemudian nanti Ke Pantai Utara Jawa Oke Terus ke Bali Pokoknya Ke Nusa Tenggara Yang bagian Utara Terus ada juga Sampai ke NTT Nah di NTT Ini juga punya Komoditas penting sekali Yaitu Kayu Cendana Kayu Cendana Di Timur Sama Sumba Kemudian nanti Dia ke Maluku Maluku Berarti dari Barat Dari Barat Turun Ke Timur Ke Jawa Ya ke Jawa Kemudian ke Nusa Tenggara Terus abis itu naik ke atas Ke atas Ke Maluku Ini Pelabuhan Bima Yang masa awal ya Sekitar abad itu Itu disinggahi oleh Kapal-kapal Sehingga Dia membentuklah Mungkin peradaban lah Komunitas yang ada di sana Mereka singgah Atau mereka juga melakukan perdagangan Mereka singgah Dan juga melakukan perdagangan Oke Komunitas apa Yang dihasilkan oleh Kalau sekarang Kepupaten Bima lah ya Masyarakat Bima saat itu Yang Menjadi orang tertarik Untuk Datang ke Bima Kalau Kalau tentang komunitas ini Kita membicarakan Pedagang Pedagang yang datang Yang ke Bima Itu sebenarnya kan Macam-macam sebenarnya Kalau yang Sebelum Masa-masa awal itu Memang Ramai Dengan jalur rempah itu kan Ada orang Cina Orang Arab Orang India Datang Ke Maluku Lewati jalur yang tadi Kita sebutkan itu Tapi seiring waktu Di pelabuhan Bima Itu adalah Masa ketika Sudah masuk Kerajaan Bima Itu juga Sudah juga Mulai banyak Itu tidak Membicarakan Internasional saja ya Tapi kita Membicarakan juga Pedagang-pedagang Nusantara Ada orang Jawa Orang Malaka Maaf Melayu Terus ada juga Orang Sulawesi Sulawesi Iya Terus mereka baru ke Timur Iya Oke Komunitas yang Diperdagangkan Komunitas 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 Itu adalah Kalau Bima itu Memang terkenal Seperti kayu secang Itu yang Kayu secang Yang jadi Pewarna kain Pewarna kain Sama juga dengan Pelabuhan Sumbawa ya Iya Karena memang Banyak kayu secang Di sana Iya Memang Kayu secang digunakan Untuk Pewarna kain Pewarna kain Dan tulang Tulang utama kapal Iya Karena dianggap Kayu secang ini Lebih Lebih kuat Untuk Berlayar Kan memang Kalau perkapalan Ada jenis-jenis kayu Yang khusus Mereka gunakan Untuk biar Kalau di laut Kalau di air tawar Dia Bisa ngembang Ada yang Kalau misalnya Di air asin Dia beda lagi Nanti cepat ini Selain kayu secang Kayu kesambi Kayu kesambi Kayu kesambi ini Untuk jadi perkapalan Tapi kalau komoditas Dia tidak Oh tidak Kalau komoditas lain Di Bima itu ada beras Itu makanya Kenapa Sulawesi Tertarik ke Bima Iya Salah satu alasannya Karena beras Beras Karena mereka itu Menjadi bandar Pemasok Beras Beras Iya Jadi kan Yang pemasok beras Di Nusantara Itu ada Jawa Ada Sulawesi Yang paling besar Tapi Karena kan Kebutuhan Peningkatan Permintaan pasar Internasional Nasional Apa Permintaan Nusantara Itu juga banyak Dari Maluku Jukan butuh Karena untuk Komoditas perdagangan Pertukaran mereka Itu menggunakan beras Salah satunya Itu Akhirnya Sulawesi Datang ke Bima Untuk Mendapatkan Beras Iya Tapi sekarang Kondisi yang Terpenting sekarang Bima terkenalnya Bawang sama Iya Kalau sekarang Memang Jagung Jagung sama bawang Bawang merah Berasnya Berasnya Sudah 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 Karena banyak Pengaruh Apa Peralihan Pembangunan Pelahan Itu kan banyak Sekarang jadi Ladang Kan paling banyak Sekarang ladang jagung Iya Dan kayaknya juga Kayu-kayu secang Kayuannya itu udah hilang Sudah hilang Diganti dalam Pembangun jagung Iya Penebangan kan Mulai Tinggi kan Jadi kayu jatinya Juga kualitasnya kurang Iya Kalau dulu kan Kayu jatinya Tidak masuk komoditas utama Padahal sebenarnya Secara Secara Landskap Secara Ininya lah Mereka itu sangat Cocok sebenarnya Jadi Terjadi pergeseran masyarakat Dari menanam padi Kayu Sekarang dengan jagung Dan Iya bawang Bawang Nah sekarang Bawang bimah sangat terkenal Sangat terkenal Pemasok utama Pemasok utama Iya Bahkan bisa mempengaruhi Harga komunitas bawang Bawang nasional Nasional Oke kembali lagi Ketadi Jadi Yang berdagang ke bimah Itu Artinya Bimah ini sudah Pergaulannya internasional Iya Apa buktinya Tadi kalau kita komunitas Apa bukti yang menyatakan Yang Bisa kita tahu Menarik kesimpulan bahwa Bimah itu sudah Pergaulannya internasional Ini akan kita bicara Keteng Kesegi arkeologi Iya Kejak arkeologi Kalau di Bimah itu Ada kekof Makam Belanda Iya Jelas itu Kalau disana Karena ada pengaruh Belanda juga Terus kedua Ada makam-makam Cina Oke Meskipun saya Setelah saya teliti Satu persatu makam Itu ternyata Yang paling tua itu Dan setelah saya bawa wancara juga Itu ada Bongpai Nissan Cina Nissannya itu Bongpai namanya Itu Tidak Terbaca Saya sampai Konfirmasi ke orang Tionghoa Yang Ini Katanya memang tidak terbaca ini mbak Begitu Sulit untuk membaca Tapi dikatakan Angkanya itu Ke 18 Entah Ke 18 Masehi Atau ke 18 Yang versi Tau Cina Itu kira-kira Kalau Tauan versi Cina Tauan berapa Kalau versi Cina Saya Kurang tahu Tapi Kalau abad ke 18 Itu memang Sekitar 1700-an Iya Itu sudah masuk Arkeolog Kalau peninggalan lain Lain bukti arkeolog Toponim Kita akan membicarakan toponim Toponim itu nama suatu tempat Ada Kampung Bugis Kalau kita mau mencari Nama Santara Terus juga ada kampung Arab Kampung Melayu Kampung Melayu Terus Itu di sekitar pelabuhan Iya Semuanya rata-rata di pelabuhan Yang luar-luar ini Komunitas-komunitas luar itu Ada di pelabuhan Rata-rata Terus ada juga kampung Belanda Tapi dikenalnya dengan kampung benteng Kampung benteng Kampung benteng Iya Karena dulunya ada benteng Oh Yang menutupi Pemukiman benteng dengan Pesisir Teluk Bima Jadi seolah mereka itu menutup Kalau misalnya ada Serangan Dari Teluk Bima itu Mereka ada benteng Oh gitu Iya Kalau Belanda Tapi sekarang Sudah tidak ada Karena memang Bentuk bentengnya itu Adalah Gundukan tanah Oh gundukan tanah Yang di Buat tinggi Begitu Sementara Kalau yang lain Itu Kalau Membicarakan lagi Pemukiman yang lain Rata-rata Sisanya adalah Pemukiman Pejabat-pejabat istana Pejabat istana Orang-orang Bangsawan Seperti itu Kalau dari Ini Dari sisi Benda-benda Kalau benda-benda Kita ada keramik Oh Ya Itu Kalau yang saya Teliti kemarin Saya dapat dua Keramik Itu pun Adalah milik Keturunan dari Kesultanan Jadi ada kemungkinan Ini Ini Tidak bisa saya jadikan Hipotesis ya Tidak bisa saya simpulkan Ada kemungkinan Memang Orang-orang yang bisa Mendapatkan keramik ini Adalah orang-orang Elit Iya Orang tertentu Tapi Setelah saya baru-baru ini Juga mendapatkan informasi Bahwa di pegunungan ada Di pedalaman Tapi ini Belum saya teliti lagi Karena memang Ini setelah Setelah TSS Saya baru mendapatkan Data ini gitu Dan itu belum saya Cek lagi gitu Perlu saya cross-cek lagi Nah Kita bicara Sebelum Belanda datang Oke Perdagangan yang dilakukan Di pelabuhan Dima Itu Pasti ditunjang juga Dengan Masyarakat Yang Juga melakukan Proses Berdagang juga Menggunakan Perahu Selama Nah Jangkauan dari Masyarakat Yang ada Di Komunitas Bima Ketika melakukan Perdagangan itu Sampai mana Ini sebelum Belanda ya Kalau sebelum Belanda itu Mereka itu sampai Ke Rata-rata Sebenarnya Bima Kalau sebelum Belanda itu Sebenarnya Bima Menjadi bandar Bandar bagi Daerah-daerah sekitar Jadi mereka itu Mendapat pasokan Seperti kuda Beras Itu juga dari Sumbawa Dompu Dibawa ke Bima Kemudian Itu kan mereka juga Sebenarnya Melakukan ekspansi juga Akhirnya Melakukan ekspansi Karena dengan adanya Armada Laut Istana Kerajaan Bima Punya Armada Laut Di abad 15-an 15-16-an Itu Melakukan ekspansi Sampai ke Pulau Flores Sampai adanya Manggarai Meskipun itu Masih Di 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 Karena Dari Manggarai Juga ada yang Menyatakan bahwa Itu tidak Dijajah oleh Bima Tidak Di Ekspansi Tapi Sebenarnya Itu terlepas dari itu Sebenarnya Tapi Bima ada Ada buktinya bahwa Bima itu Sampai ke sana Orang-orangnya ada Terus bahasa-bahasa Bima itu ada Biasporanya masih ada Masih ada Bahasa-bahasa mereka Orang-orang Bima yang ada Di Manggarai itu Masih ada Kan ada perjanjian Belanda juga Yang menukar Wilayah Manggarai itu Dengan Wilayah Tambora Masuk menjadi Wilayah Bima Dan Akhirnya Manggarai itu Kan menjadi Apa namanya Terpisah dengan Dian kerajaan Bima Tapi itu juga Bisa kita jadikan Rujukan sejarah Nah Berarti Sejauhnya sampai Sekitar Manggarai itu Iya Kalau secara Ekspansi Daerah wilayah mereka Tapi kalau Masalah Hubungan mereka Itu dalam Perdagangan Itu jauh sebenarnya Sampai ke Malaka Sampai ke Jawa Sampai ke Sulawesi Untuk perdagangan Tapi kalau untuk Masalah ekspansi Tempat itu Memang sampai Manggarai sih Karena memang Kalau Itu ke timur Tapi kalau Bima Ke barat itu Kan sudah Ada kerajaan-kerajaan Lagi di Sumbawa Bima Sebagai satu Kerajaan Tentu Tidak mungkin Dia berdiri sendiri Apakah Bima Ini juga Sebagai entitas Dari Bagian dari Kerajaan besar Atau memang Dia sudah Berdiri sendiri Kalau yang Dari saya baca Dari literatur Yang sudah saya baca Itu memang Mereka berdiri sendiri Kemudian baru Akhirnya bisa Membesar Itu karena Pengaruh dari luar Bantuan dari Pertama Karena Perdagangan dari Jawa Itu pengaruh dari Jawa Sangat-sangat Berpengaruh Bagi Bima Dengan adanya Pembangunan-pembangunan Makanya Ada Istilahnya Kalau disana Itu ada Jejak-jejak Jawa Itu banyak Terutama Majapahit Kemudian juga Ada Dari Sulawesi Terutama Yang paling penting Memang Sulawesi Yang sangat Pengaruh Yang bagi Bima Itu Sulawesi Bahkan Sampai Setelah Meskipun Sudah Di Jajah Belanda Pun Mereka masih Mempertahankan Gaya-gaya Dari Sulawesi Seperti contohnya Aja Makam Makam Sultan Sultan Bima Itu menggunakan Gaya Sulawesi Dan Bima Dompu Sumbawa Masih satu Kesatuan Masih satu Kesatuan Itu kalau Setelah Di bawah Belanda Itu mereka Masih Satu Kesatuan Berarti Entitas Masyarakat Masih Terjalan Dan Dari Tesis Mbak Dina Yang paling Menarik Kesimpulan Dari Tesis itu Seperti Apa Yang paling Menarik Itu sebenarnya Kalau dari TSS Itu adalah Saya menemukan Ternyata Landscape itu Sangat berpengaruh Lokasi Bima itu Sangat strategis Lokasi Bima itu Sangat strategis Di jalur Perdagangan Rempah Itu kenapa Akhirnya Pelabuhan Bima Bisa berkembang Karena Letaknya itu Berada di Jalur Selatan Kita bilangnya Jalur Selatan Nusantara Karena Ada juga Jalur Utara Nusantara Lewat Kalimantan Lewat Sulawesi Filipina Lewat Atas Nah Kalau yang Selatan Selatan Memang Pengaruhnya Ada Jawa Kemudian Kita berhubungan Kalimantan Meskipun Kalimantan Sangat sedikit Di Bima Sangat sedikit Tapi kita Berhubungan Dengan Nusa Tenggara Ada termasuk Bali Ada Sulawesi Berarti Jalurnya Ke atas Sampai Maluku Lewat Lewat Selatan Lewat Selatan Sampai Maluku Ke atas Dengan Sulawesi Sulawesi Ke Filipina Ke Filipina Ke Cina Dan ke Baratnya Jawa Serta sampai Dengan Malaka Terus nanti Dari Malaka Nanti ke Cina Ke India Ke Arab Nah Sahabat Museum Jadi Itu Hasil Temuan Tesis Dari Mbak Dina Yang Menyatakan Bahwa Pelabuhan Bima ini Adalah Salah satu Pelabuhan Yang Skalanya Tidak hanya Skala lokal Tapi nasional Nusantara Bahkan Internasional Yang membentuk Itu adalah Landscape Geografis Dan ada Bukti Yang berupa Situs Dan Disitu Ada Benteng Belanda Benteng Asakota Asakota Itu yang Menjadi Memang Keuntungan Secara Geografis Secara Landscape Nah Itu juga Yang membuat Banyak Pedagang Hadir Di sana Untuk Istirahat Ketika musim Maupun Berlindung Dari Perompak Bahkan Berlindung Dari Perompak Itu salah satu Yang membuat Masyarakat Bima itu Dari dulu Sampai sekarang Memang Menjadi Masyarakat Yang terbuka Sehingga Masyarakat Bima Terkenal Sebagai Masyarakat Yang Merantau Iya Perantau Mereka Karena Mungkin Karena Sejarahnya Memang Mereka Sudah Persinggungan Dengan Budaya Lain Dan Kita Tahu Masyarakat Bima Yang Perantau Diasporanya Itu Sangat Banyak Dan Komunitas Itu Biasanya Kuat Solid Oke Sahabat Musim Itu Bincang Bincang Kita Dengan Mbak Dina Yang Seorang Arkeolog Dan Kita Membahas Tentang Tesis Terima Kasih Ada Nilai Nilai Yang Kita Temukan Nilai Keterbukaan Nilai Dinamisasi Dan Kemampuan Kita Bergaul Dengan Masyarakat Internasional Itu Sudah Dari Dulu Khususnya Di Komunitas Bima Nanti Kita Ketemu Dengan Podcast Musium Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Sampai